Selamat pagi sahabat pancal bag semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan pot minimalis Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe nya terlebih dahulu Agar teman teman tidak ketinggalan video kami selanjutnya Oke langsung saja yang pertama saya ukur Potnya terlebih dahulu Kemudian langsung saya potong-potong kayunya sesuai ukurannya tadi Itu saya membutuhkan kurang lebih 4 potong kayu teman 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 Untuk setiap potnya Kemudian saya ambil kemiringan 60 derajat terlebih dahulu Untuk memotong sisi-sisinya Oh maaf teman teman itu bukan 60 derajat kemiringannya ya Itu 45 derajat Sorry lupa Masih saya potong seperti itu bentuknya Itu antara nanti ukuran atas sama bawah itu berbeda teman teman Yang atas misalkan 15 yang bawah kurang lebih 12 cm Jadi potnya nanti miring ya teman teman Kemudian saya satukan dengan lem dulu Ya agak susah-susah mudah ya teman teman Jika lemnya masih basah Itu biasanya kalau saya saya bantu dengan lem G Jadi langsung menyatu Apalagi kalau dikasih karet bah susah Kemudian saya ratakan dulu di bagian bawahnya Biar nanti kaki-kaki potnya bisa rata Kemudian bagian atasnya Teman teman juga bisa melihat Sisi atas sama bawah itu ukurannya berbeda Jadi potnya nanti agak miring Langsung ke bawah seperti itu Itu karena untuk pot bagi keharisannya pun Tidak begitu halus Dan kaki-kakinya pun tidak saya tutup Sepedar lewat saja antasnya Kemudian saya pasang kaki-kakinya dulu Dan kaki-kaki Dan kaki-kaki Kemudian saya ratakan Ada angklah Biar bergosi sama tangannya Seperti itu setelah selesai Dan kaki-kaki Dan kaki-kaki cukup minimalis, simpel, dan mudah dibuatnya cukup indah bagi emak-emak muda ini oke, terima kasih semoga bermanfaat